Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, insyaAllah saya akan bercerita mengenai Khalifah Omar bin Khattab Al-Yandr. Setelah Omar bin Khattab dibaitan, beberapa hari setelah pembayatan ia, ia mengirim pasukan sebesar 15.000 sampai 25.000 untuk menaklukan Palestina. Yang terakhir ini adalah Perang Ajenadain. Di situlah peperangan sengit berlangsung. Pasukan Romawi sekitar 100.000 sampai 110.000 dan bertempat di Ajenadain dan di situ ada beratnya yang berlaku. Makanya namanya Perang Ajenadain berlokasi di Ajenadain. Perang-perangsung sengit yang akhirnya Omar mengutus Dolar bin Al-Aus untuk menurus benteng. Tetapi orang-orang Romawi mengejarnya sehingga Dolar bin Al-Aus terpaksa membunuh semua yang mengejarnya dan keluar dari bentengnya selamat. Akhirnya mempunuhkan lagi sengit. Akhirnya setelah Khalid bin Walid memutuskan untuk bertanding dengan jago-jagoan Romawi, akhirnya diutuskan Dolar kembali untuk bertanding dengan mereka. Setelah mereka bertanding, semua yang jago-jagoan Romawi meninggal semua sama Dolar. Dolar termasuk anaknya Heraklius, wajah saat itu dia raja dari Komrawawi. Anaknya Heraklius namanya Theodol. Terus juga bersama Dolar ini. Dolar pernah diculiki sebagai Dolar yang menakutkan dan diculiki sebagai juga mahalawan setengah terlanjam. Setelah kemenangan, setelah menghancurkan benteng Ajanadain lalu menerobos dan menakurkan Palestina, Khalid menarik kembali pasukannya. Saat di tengah perjalanan pulang, pasukan sisa-sisa pasukan Romawi yang lari, ya tadi di Ajanadain yang lari, bersatu kembali dan mengejar pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya, Khalid bin Walid, pasukannya dan pasukan Khalid bin Walid lari dan pergi. yang ada berhenti di dekat sungai Yarmut, yang ada perjadinya perang Yarmut. Salah satu jenderal tokoh Romawi itu namanya Seodor Buddha, saudara Heraklius. Jadi ada dua seodor. Satu seodor anak Ahilaklius, satu seodor anak saudara dari Ahilaklius. Seodor saudara Ahilaklius memikir untuk membunuh Khalid bin Walid. Jika Khalid bin Walid terbunuh, maka kocerah kecillah pasukannya. Akhirnya Seodor bertemu dengan Khalid. Setelah ditanya-tanya, salah satu pertanyaannya adalah, siapa pendampingmu? Nanti saat bertanggung, berpandang, Khalid menjawab, Allah langsung hidayah penancak di hatinya. Hati Seodor. Hidayah datang kepada Seodor. Akhirnya Seodor berkata, bagaimana cara agar saya bisa masuk agama kalian ini? Agama yang sangat meracubkan ini. Apa kata Khalid bin Walid? Mandi suci, lalu bersyahadat. Akhirnya, Seodor sempat-sempatnya mandi suci di sungai Yarmuk, lalu dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, dia keluar dan berteriak sekeras-kelasnya, dan berkata, sesungguhnya saya telah Islam, maka siapa yang mengikutiku? Dia berjalan yang benar. Seodor pun melawan pasukannya sendiri, bersama Khalid bin Walid, dan pasukan Khalid bin Walid, dan dia seodornya syahid di perang, karena tangannya terluka. Setelah kemenangan Yarmuk, Khalid menunjukkan perjalanannya pergi ke Madinah. Tak lama beberapa tahun kemudian, di tahun 636 Masehi, terjadilah pertempuran di Syam. Pertempuran di Syam ini adalah pertempuran penakbukan Syam, yang akhirnya kemenangan di pihak pasukan Khalid bin Walid Juba. Saat itu, sebelum perang, Ulaman mengutus 24.000 pasukan untuk menyerang Syam. Di situ juga pasukan Romawi lagi menetap di situ dan di dalam benteng yang pokok. Jumlah pasukan Romawi sekitar 100.000 sampai 120.000. Sama, mungkin sama lah. Sama seperti yang di perang Aja Nadai. Setelah penakbukan Syam, setelah penakbukan Syam, setelah susah menerobos bentengnya, sesuatu yang menang juga, akhirnya, pasukan yang ada di Syam itu pasukan Khalid yang ada di Syam pergi ke Da'il Qadishyah untuk membantu pasukan Sa'ad bin Abi Waqash, seorang yang langsung dijamin Masa Suri. Jadi, umur padat hari yang sama, pada tahun yang sama, setelah keberangkatan pasukan Khalid ke Syam, Khalid Umar juga memutus Sa'ad bin Abi Waqash untuk menyergap Qadishyah. Karena Qadishyah adalah persis saat itu ingin mengirang Madinah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqash menyergap pasukan Sa'ad bin Abi Waqash menyergap pasukan yang menetap di Qadishyah. Hari pertama Qadishyah langsung kurang baik karena banyak yang syahid. Pertama, kedua, karena pasukan Persia memiliki enam, eh, 33 pasukan gajah dengan pasukan sebesar 100 ribu. Sedangkan pasukan Sa'ad bin Abi Waqash dengan senjata seadanya, dengan kuda pelatan seadanya, dengan perbekalan seadanya, dengan pasukan seadanya, yaitu pasukan sebesar 23 ribu. Setelah hari pertama gagal, hari kedua hari yang sama. Hari kedua ini hari yang persetua yang sama seperti hari sebelumnya. Tanya syahid nyari sekalat orang. Hari ketiga datang bantuan dari Yarmuk. Dari Yarmuk datang bantuan, kepala bantuan. Langsung disitu ada Khalid bin Walid, Sa'ad bin Zaid, dan sahabat Nabi lainnya. Akhirnya, salah satu dari pasukan yang tadi pergi ke Yarmuk juga Jenderal salah satu pasukannya juga yaitu Shisham bin Aus termasuk sahabat Nabi yang dulu ingin hijrah bersama Nomer tapi tidak menjadikan dan tidak menelukkan bat ujung hidungnya. Hisham bin Aus punya ide strategi dan ide yang bagus yaitu mendandani kuda-kuda kita agak dengan dandan yang menyeramkan sehingga gajah-gajah takut dan lari punggang-langgang setelah itu hari ketiga saat itu juga setelah didandani kuda-kudanya menyeram pasukan gajah-gajah lari jenggang-langgang hari keempat juga sama seperti hari sebelumnya gajah-gajah lari ketakutan meninjak-meninjak pasukannya sendiri sehingga pasukan persia mengalami kekelahan setelah itu pasukan sa'ad bin Agwakos dan pasukan Hisham bin Na'als balik ke adilah setelah setelah itu ada lagi perang pada tahun yang sama juga penaklukan Mesir yang akhirnya yang mengepung benteng selama tujuh bulan lamanya saat yang yang akhirnya membobol benteng ini Zubair bin Agwakos salah satu sahabat Nabi juga yang langsung dijamin masuk surga awal-awal Umar mengutus 35.000 pasukan untuk menyerang Mesir sedangkan Mesir pasukannya 130.000 sampai 150.000 pasukan yang dipimpin oleh gubernur Mesir gubernur Mesir yang Romawi yaitu Mukulqis salah dari yang dan dia termasuk salah satu sekutunya Heraklius dia jadi gubernur di Mesir mengasa Ciut Amro bin As yang saat itu jadi general pasukan pasukan Islam pasukan muslim pas sampai di Mesir Ciut merasa sangat ciut merasa dengan meladiri sedikit karena dia kayaknya sepertinya tidak bisa menaklukkan benteng ini karena benteng ini pokok dan pasukan sangat banyak setelah itu setelah penghubungan sebulan tanpa pasukan bantuan akhirnya Amro bin As menulis surat ke Romar dan isi surat itu untuk memberi pasukan semisal seribu pasukan Romar awalnya hanya memberi empat orang ada Zbair bin Awad ada ibadah Minta Syamid ada KAIS LKA bin Amru dan salah satunya dan sesatunya lagi Direktori tapi Amro di pos akhirnya komen kenapa dikasih cuman empat orang saya minta seribu akhirnya Umar akhirnya memberikan seribu orang seribu orang setelah itu penghubungan tujuh bulan lamanya dengan perbekalan yang menyaris habis benteng tak benteng tak runtuh runtuh musim terlakukan akhirnya Zubair bin Awad mengusulkan kepada Amro bin As agar Zubair bin Awad sendiri dan bersama teman-temannya Zubair agar memanjak tembok benteng ini awal Amro bin As menolak karena itu sesuatu yang mungkin dianggap berbahaya yang pertama kalau ketahuan poskodromawi bisa dikejar-kejar kedua bentengnya sudah susah untuk dipanjak ketiga kita memerlukan tangga yang tingginya seginggi benteng akhirnya tetapi setelah 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 tiga hak Amro bin As memikir selama tiga hari akhirnya Amro bin As setuju akhirnya Zubair bin Awad sebelum naik benteng di salat sunnah dan hal-hal yang baik lainnya setelah itu dia memedet tembok bersama teman-temannya pada malam hari dan saat malam hari itu juga menyergap dan membuka benteng dan menghabisi yang mengejarnya langsung kesokan Amro bin As merugus dan akhirnya tertaklukkan Mesir karena berkat Amro bin Awad setahun kemudian pada tahun 638 Masehi Umar bin Khattab menaklukan Barbar di Pasuku Barbar di Afrika Utara dekat Libya untuk menaklukan Barbar dan lain-lain pahlawan perang salah satu pahlawan perang menawan Pasukan Barbar ini adalah anaknya Zubayy bin Awad atau yang dikenal sebagai Abdullah bin Zubayy bin Awad saat perang di Barbar sangat sulit karena pasukan Barbar ini kuat berotot habis punya perlengkapan baju besi yang melimpah habis itu senjata yang melimpah pasukannya melimpah sedangkan lemar hanya mengutus 23.000 pasukan ke sana sedangkan mereka ribut di atas 100.000 perang berlangsung senjata sedangkan general dari Pasukan Barbar itu menyemangati pasukannya sehingga pasukannya tambah akhirnya Abdul bin Zubayy menerobos menerobos rasu untuk membunuh cenderal Pasukan Barbar ini akhirnya terbunuh cenderal Pasukan Barbar ini oleh di tangan Abdullah bin Zubayy setelah penyakukan Barbar Umar juga merenovasi Masjidil Haram dan Masjidil dan Masjid Nabawi dan memberi harumah karena Umar sangat suka pada Masjid Nabawi dan Masjid Haram dan Masjid Masjid lainnya yang menerobos maaf saya ulangi lagi dari Masjid Haram ulman merenovasi Masjid Haram dan Masjid Nabawi Umur mengutus Beberapa pasukan Atau banyak pasukannya Sebesar 36.000 Pasukan Untuk pergi Ke Syam Sesampainya di Syam Pasukannya Dibubarkan Karena untuk Menuhi Madinah Setelah Abu Baidah Menjadi gubernur di Syam Di kota Damascus Dia tinggal di kota Damascus Dan dia mengangkat Abu Baidah mengangkat wali kota Yaitu Sa'id Bin Zaid Seseorang yang Dijamin Masjid Sudah juga Abu Baidah juga Termasuk Dijamin Masjid Disitu Penduduk Syam Makmur Rakyat Atil Makmur Tetapi Kemakmuran dan Kesenjataan itu Hilang Setelah ada Wabah Yang bernama Wabah Wabah Tontonan ini Wabah yang sangat ganas Yang nyaris Membunuh Orang Pasukan Yang awal 36 ribu Sisa 6 ribu pasukan 30 ribu orang Meninggal Dan pada tahun yang sama Abu Baidah berusaha Berusaha Keras Untuk Membebaskan mereka Dari Wabah Setelah Setelah Sekian lama Umar mengirim surat Agar Sahabat sejatinya Abu Baidah ini Agar balik Ke Madinah Karena Abu Baidah ini Sahabat sejati Yang Umar Belkot Tetapi Abu Baidah tidak mau Karena Ini tanggung jawab Seorang yang gubernur Ia tidak boleh meninggalkan Tanggung jawabnya Sampai selesai Tanggung jawabnya Umar Merasa sedih Sangat sedih Saat mendengar Saat membaca surat Yang diberikan Abu Baidah Akhirnya salah satu Sahabat Umar bertanya Apakah Abu Baidah Tidak telah meninggal Apa jawab Umar Belum Tapi Matianya Sudah di depan Pintu Akhirnya Abu Baidah Saat Dia Sedang pergi Ke kota Hims Di perjalanan Dia Kena wabah Tau Ya Wabah Tau Ini Sejumus Bekit Pes Seturnya Ia pun meninggal Di kota itu Dan Dimakamkan Di Umar Sangat sedih Umar Benkot Sangat sedih Sehingga Ia pun pergi Kesana Dan Menghubungkan Jadi penyiasat Abu Baidah Banjarah Setelah Beberapa tahun Setelah Empat tahun kemudian Saat itu Tahun 340 Masa ini Empat tahun kemudian Empat tahun kemudian Sekitar ulangi lagi Setelah Itu Setelah Tahun Setelah Ahli meninggal Abu Baidah Umar Juga Menghubungkan Dasar Abu Baidah Kenapa tahun Tonsiris Menyikitmes Abu Baidah Balik Umar Balik Maaf Umar Empat tahun kemudian Umar Setahun Sehari Sebelum Ia memimpin Suat subuh itu Dia bertemu Seorang buddha Al-Muqarah bin As-Syukbah Namanya Buddha Al-Muqarah Ini namanya Abu Su'lu'ah Virus Dari Persia Dia setiap Harinya Dibayar Empat ilham Tapi Dia Selalu Dikasar Dikasar Sama Sama Tuannya Itu Al-Muqarah Al-Syukbah Akhirnya Abu Allah Ini Ngomel Ke Umar Wahai Umar Sesungguhnya Al-Muqarah bin So'bah Ini Buat Kasar Padaku Apa Kata Umar Tersabarlah Sesungguhnya Allah Apa Berjarak Allah Abu Luluh Masih Tidak puas Akhirnya Saat Subuh Akhirnya Pas Subuh Itu Abu Luluh Pas Dibelakang Al-Muqarah bin Al-Muqarah bin Saat Saat Umar Memimpin Sholat Subuh Habis itu Membaca Al-Fatihah Lalu So'allah Ahzab Abu Langsung Menikam Dengan Khonjar Khonjar Ini Pedang Kecil Dia Seperti pisau Panjangnya Dia Ada Biasanya Kalau dipakai Ada dua Khonjar Ditikam Ditikamnya Umar Pedang Khonjar Sehingga Umar Jatuh Dan Umar Menyeret Abdullah Bin Auf Agar Dia Menjadi Pengantik Umar Dibawa Ke kamar Setelah Sesuatu Semua Abulullah Diburuh 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 Tetapi Sebenarnya Diburuh 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 Akhirnya Umar Dibawa Pergi Ke kamarnya Umar Sakit Yang Parah Sehingga Umar Menyasa Ajalnya Telah Tiba Akhirnya Umar Membentuk Sebuah Kelompok Yaitu Kelompok Untuk Menggantikan Siapa yang Menjadi Khalifah Setelah Umar Umar Dia memilih Karena Iya sebenarnya Ingin memilih Abu Ubaidah Bin Jarullah Karena Ini Saya Bersediatinya Tapi Abu Ubaidah Bin Jarullah Tiada Sebelum Menjelang Lufatnya Dia berkata Andai Sada Abu Ubaidah Masih Hidup Aku Kampang Mengangkat Nih Adid Khalifah Umar Tiga Hari Sakit Yang akhirnya Sakitnya itu Meranggut Jawanya Yang akhirnya Dia meninggal Sebagai Syuhada Dan Tamatlah cerita Dari Kauhan Umar Bagian 2 Dan Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima